Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Masin Lindor Usman dari kelas BUMESIN B Oke hari ini kita akan membuat tutorial full surface rock Dengan file yang di import dari Solidwork Oke part ini udah kita perbesar 2 kali Cara import file itu pertama-tama dari Solidnya sendiri kita save as Tipe partnya kita ubah ke Ada banyak sih tipe part yang bisa kita pake di Mastercam Cuma kali ini kita akan pake step AP203 Ya abis itu simpen di tempat yang kalian mau Langsung aja karena saya udah access save Langsung aja kita buka Solidnya Kita import filenya Nah akan seperti ini hasilnya Oke langsung aja kita mulai Karena posisi masih ngacak Kita perbaiki dulu posisinya Oke abis itu Oke Selanjutnya kita Bot kotak Oke Oke Bot kotak seperti ini Di situ kita Extrude Extrude Distance-nya 1 aja Ketebalannya Oke setelah itu kita pindahin Minus 22 Oke Nah Sudah jadi seperti ini Terus Kita masuk ke mesinnya Mesin tapi kita pake milling ya Defaultnya Langsung aja stock setup Bonding box biar cepet aja langsung Gas Nah Sudah Sudah seperti ini Kita bisa langsung masuk ke tool patchnya Tool patch pertama kita pake surface rock yang Contour Pilih bagian yang mau di surface Ya Oke Kita pake Tools Flat end mill 20 Oke Nomor toolsnya 1 Oke ternyata kita pake 300 aja Sama spindle speednya kita pake 500 Solute Absolute Kontournya kita ubah ke 0,2 Oke Akan seperti ini jadinya Untuk Surface rock yang pertama Ya Seperti ini Langsung ke surface rock Yang kedua Tool patch Surface rock Kita pake parallel Masih menggunakan tools yang sama Masih menggunakan tools yang sama Ini kita ubah 0,5 Oke Kita cek Seperti ini kurang lebih Masuk ke yang Lubang Kita buat lubangnya itu Pake tool patch lagi Surface rock Kita pake Pocket Tool patch lagi Kita pake Toolsnya Balen mill 10 10 Tulsnya kita nomorin Tuls kedua Nomor 2 Disitu Oke Cukup Sampai jumpa Sampai jumpa Seperti ini Oh Salah matanya Kita pakai Endmill Diameternya 10 Oke Langsungnya kita Uji coba bersama-sama Sampai jumpa Sampai jumpa Sebentar Masih loading Ya Biar cepat Kita atur 50 aja Cepatan displaynya Kurang lebih Nanti akan jadi seperti ini Dari tahap Pemrosesan awal Sampai tahap Pemrosesan Berikut-berikutnya Kenapa Kita ambil Ukuran kecil Karena Biar permukaan Yang dihasilkan Lebih halus Yang dihasilkan lebih halus Yang dihasilkan lebih halus Yang dihasilkan lebih halus Nah Sudah masuk ke tahap Untuk membuat Lubangnya Kurang lebih Seperti ini Langsung saja Kita okein aja Karena sudah tahu Bentuknya Oke untuk Kedapakan kode Seperti biasa Bisa klik langsung J1 nya Kita kasih nama Jangan Coba import Kita kasih nama Surface So Okay Okay selamat menikmati selamat menikmati